yang benarkan kemarin ya besar hasil buah pun teman-teman buah ya kita datang kesini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel agfishing teman-teman kali ini kita trip mancing lagi seperti biasa kita di support batang alin teman-teman dimana support batang alin ini kemarin ada kasus terjadinya manusia ditarkam buaya teman-teman di dekat sini itu makanya saya berpesan untuk para pencari ikan para mencari lokan untuk tetap hati-hati teman-teman nah disini lokasinya teman-teman terjadinya itu kemarin dua hari yang lewat pada pukul eh siap zuhur teman-teman dan alhamdulillah langsung ditemukan eh orangnya di sekitaran sini juga sejauh dua kilometer teman-teman dan keadaannya sudah meninggal dunia Oke teman-teman kali ini kita mancing niatnya mancing untuk set peralatannya ini dia teman-teman kita prepare lagi untuk umpan kita seperti biasa kita menggunakan umpan sawit nah spotnya ini bisa dilihat sendiri di titik-titik sini merupakan eh titik-titik dimana target kita yaitu ikan gurame mudah-mudahan nanti kita ada steak gurame teman-teman Oke bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah seperti biasa teman-teman kita menggunakan umpan kelapa sawit satu biji teman-teman kita teknik dasar teman-teman ya Oke langsung aja kita guncalkan sini spotnya teman-teman oke pancing pertama kita lanjut pancing kedua sama teman-teman kita umpan sawit semuanya hai 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 pancing ketiga tengok hai 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 oke mantap lagi lanjut panceng kebatin hai 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 Nah kita menggunakan empat joran teman-teman jadi empat joran Oke mantap sekali empat joran mantap supportnya Oke kita tunggu kita boleh gitu nen server sip hai 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 kepadauspur woyah Mas Bro buah ya mas bro buah ya kita datang ke sini tuh kita mancing tadi mas bro buah ya kemana dia kemana dia datang dia dari mali tuh dia oh membenam dia teman-teman membenam dia hati-hati teman-teman ya baru saya bilang tadi disini tadi kita mancing disitu teman-teman kemana dia kemana dia larinya tuh buihnya apa nih teman tuh buihnya itu buihnya situ tadi tuh buih dia itu oh buih dia itu teman-teman buih dia mancing kita dimakan pula teman-teman kesini hati-hati teman-teman ya jangan terlalu dekat air wah pancing kita dimakan pancing kita dimakan teman-teman hati-hati teman-teman ya hati-hati teman-teman besar buaya yang tadi kemana dia kita tengok dulu kesini kita tengok dulu di sana dia di mana dia di mana dia nanti kesini pula dia teman-teman kemarin baru kita kemanusia daerah PT sini teman-teman PT PHP namanya teman-teman teman-teman pancing kita dimakan pula ini piang aja dulu kita tengok dulu di mana dia posisinya oke oke disini oke itu area nanti lagi tuh itu dia teman-teman itu dia teman-teman itu dia teman-teman bisa dilihat sendiri teman-teman saya berbun kan kan mana dia aduh goyang itu dia ikut itu dia teman-teman kita izinkan teman-teman ya itu dia jelas sekali besar ini teman-teman kemana dia ini aduh goyang kemana dia ini wah ketutupan kayu ketutupan kayu teman-teman itu dia itu dia itu dia teman-teman itu dia kemana ini kemarin siap ditar kambu jadi manisnya disini orang mencari lokan teman-teman itu dia hati-hati teman-teman ya wah besar sekali mana dia ini apa ini yang benarkan kemarin ya besar wah wah 1000 abon teman-teman kemarin tiga hari yang lewat baru tak tiga hari ya di sekitaran tiga hari yang lewat teman-teman sekitaran sini daerah batang alin ini manusia diterkam buaya karyawan PT PHP teman-teman daerah batang alin ini teman-teman setelah itu saya mancing disini langsung nampak wujudnya wah ngeri-ngeri spot kita spot biar kita ngeri teman-teman kita tengok apa maka masih disini dia tadi saya tengok dia apa enggak nampak lagi kehulu dia teman-teman kehulu dia wah pasti depan saya mancing tadi teman-teman enggak nampak lagi dia kehulu sana oke niat kita baik tidak mengganggu oke sekali lagi bagi yang para pencari lokan kalau bisa mencari reseki janganlah di air ini karena wah luar biasa besar kemarin baru diterkam buaya manusia diterkam buaya sekarang kita nampak wujudnya luar biasa luar biasa teman-teman tadi di daerah disini tadi mungkin mempernyata rekam tadi disini kita mancing disini kan 4 joran kita ya disini dari hilir sana disini dia tadi ini benang pancing kita terus sampai kesini benang berbuih dia situ lalu muncul ini strike mungkin ini mungkin kita menunggu kita tengok dulu oke guys oke oke teman babon ya mau ganti umpah tadi oke 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 alam mocar ya Allah mocar teman-teman aduh 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 kasin ni kemah 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 lanjut lagi oke 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 di mantap hu tentu Baik Lampap selamat menikmati hai 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 ikan ini lembabon guys mantap nih lembabun target gurame tapi dapat nilain nggak papa mantap Hai 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 oh fad fadis strike oke tekan teman oke mantap Allah Nah teman-teman Tadi itu Buaya sangat besar sekali Dimana ini Lokasinya daerah Pasaman Barat Batang Alin kecamatan sungai awar teman-teman Dimana saya sekarang di titik Dimana telah Terjadi kemarin kasus yang Diterkam buaya warga Pasaman Barat teman-teman yaitu Warga karyawan PT PHB Teman-teman Nah mungkin tadi itu buaya Tadi itu pelaku penerkamnya Teman-teman sangat besar sekali Oke Sangat hati-hati sekali teman-teman ya Mohon hati-hati di daerah Batang Alin ini Sangat banyak buayanya Dan ganas-ganas teman-teman Semoga video ini Dilihat oleh Pihak BKSDA Ataupun Tim Basarnas Pasaman Barat Agar buaya-buaya besar Di daerah Batang Alin ini Ditangkap teman-teman Agar tidak terjadi lagi Korban manusia Diterkam buaya Nah untuk Hasil mancing kita Kita dapat Dua ekor teman-teman Dan yang babon tadi Mocel teman-teman Oke Terima kasih Semoga video ini dapat Menginformasikan kepada Pihak-pihak Pasaman Barat Yang berada di sekitaran wilayah Sungai Batang Alin ini Karena ada buaya-buaya besar Di daerah sini Oke Terima kasih Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh